musik 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 bunda kemarin habis ngerayain ulang tahun perkawinan itu kayaknya seru banget itu tahun keberapa sih bun? aku seumur-umur gak pernah ngerayain ulang tahun perkawinan jadi baru kemarin itu? baru pertamakan itu karena paling maksudnya kalau ulang tahun perkawinan kita pergi makan udah gitu kayak lebih simple ya bun? iya kemarin itu sekalian pembukaan opening restoran restoran asik yaudah kita jadiin satu karena tahun lalu memang pembukaannya pas anniversary juga jadi sekarang anniversary sama mas Anang udah berapa tahun? kalau kenalnya 9 tahun jadi kita pacaran 12 Mei 2011 inget loh dia pacarannya ya iya terus nikahnya 12 Mei 2012 terus sekarang 7 tahun ya kalau orang pacaran tuh sampe inget tuh gimana sih? ya emang kudulnya diinget ah kudulnya masih inget maksudnya kalau pacaran mah gini ya oh tanggal 12 Mei makanya kalau jadi istri itu dirumah jangan kerja mulu iya 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 maksudnya kan kalau anniversary oke lah ya ada tanggal pastinya kalau pacaran kan bingung kapan nembaknya tau-tau eh pacaran tuh justru momen bertanggungan iya aku mesti inget dulu gak ada tembak-tembak yaudah gue mah langsung hajar tapi kalau gue jujur ya gue juga gak ada tanggal pacaran loh gue gak ada tanggal pacaran gue tau sama ibu gue dijodohin sih soalnya jodohin aku sekarang lu ada masalah aku inget aku tanggal 30 Mei ya lu mah baru terus gimana nih memaknai tujuh tahun usia pernikahan kan udah banyak banget yang dilalui meskipun ya belum bisa dibilang terlalu lama kalau misalnya aku disuruh ngomong gimana maksudnya gak terlalu lama ya tapi tujuh tahun tuh jujur gak terlalu berasa sih buat aku karena kita berdua tuh indah terus ya gak juga-juga lah pasti ada up and down bukan indah tapi paling gak kita berdua tuh ya apa adanya kita aja gitu maksudnya gak ada yang kita aku tuh senangnya sedeket mas Anang aku gak ada yang aku harus menjadi orang lain gitu apa adanya aku gak harus berbuat kayak aduh lah suami istri lu mau peres gimana iya banyak iya banyak pilihannya pasangnya terlihat sempurna terus iya bisa iya mama is pasti cemburu kalau liat video ulang tahun pernikahan kita kita liat dulu yang ibu ngapa baik hai bye ah berjadi gak terlalu bagus sekali yay asya? iya 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 kalau baru 7 tahun tuh gitu ya kalau gue suka nanya gini pak lu masih sayang sama gue gak sih? gue cuman di giniin aja lu tuh ya lemot kalau gue gak sayang gak gue kawinin lu gitu iya 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 sudah berapa lama emang Dika? 18 tahun 18 tahun sih kayaknya laki lu udah enak deh lu 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 justru harusnya bagus bisa bertanak ke 18 tahun gimana lakinya gak enak orang tiap mau cuman kayak cuman abang-abang ada sih iya kalau suaminya kescium gini wah iya 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 Iya, mungkin Mama Is lebih cemburu ngeliat video yang ini. Ada lagi, Mika Boy, Lucky Doe. Jadi yang pertama namanya mungkin perempuan yang gak pernah menikah. Menikah tiba-tiba terus kayak, Aaaa, kita harus hidup yang begini, begitu-begitu yang mungkin agak banyak shocknya gitu. Jadi sempat yang, Papatria tuh, Papatria tuh. Jadi ada Papatria tuh sekarang pengacara kantor kita dulu. Lalu kenal dia tuh gara-gara kasus aku mau bicara sama sana. Jadi aku baru dikenalin sama temenku namanya Emma. Gue cari gue pengacara, gue tau apa? Gue mau cerai. Gitu. Aduh sedih-sedih ya. Aku bilang Kak, dia mau kayak gini-gini. Oh, aku udah minggu ke rumah Mama. Sempat ngaramain ini juga ya? Engga, engga. Awal-awal. Oh gimana sih Bun, maksudnya Budha minta cerai? Namanya orang baru nikah, aku belum pernah menikah. Terus kenal, tiba-tiba hidup serumah. Ada anaknya dua. Iya kan? Kalau justru anak duanya mah yang malah buat aku tuh saat itu bertahan gitu. Tapi tuh kayak banyak, aduh begini ya menikah ya. Terus ada masalah-masalah-masalah. Akhirnya sempat di setahun pertama aja. Papal ga oleng ya, Shay. Papal ga oleng kaptennya. Papal ga oleng kaptennya. Papal ga oleng kaptennya. Papal ga oleng kaptennya. Kalau sih nanya sama suhu bener ga sih kayak gitu ya? Begitu. Itu wajar banget itu. Adaptasi. Karena kan adaptasi pengenal. Aduh nanti aku gimana nih? Halo, gue sih jujur ya, Jess. Halo, gue sih jujur ya, Jess. Iya gimana? Kalau gue jujur ya, Jess. Kayaknya gue agak ragu deh, Jess. Kayaknya. Eh, justru kalau ada orang pengalaman gagal, justru harusnya lebih bagus. Gue harus sama Jessica, ikan dan married sama Richa, Kyle. Minggu depan langsung gue married. Wah! Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Apa siapa? Apa mau pergi ke apa siapa? Iya, siapa aja mau ngelamar gue. Iya, iya. 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 Dan itu kan bukan berjuang sendiri, tapi berjuang bareng-bareng. Iya, iya. Setelah tujuh tahun ini kan pasti banyak lika-likunya. Mungkin gimana kalau kita minta pendapatnya Mas Anang. Iya, itu pendapatnya. Mas Anang tadi ngabarin, sebenarnya surprise. Surprise, lucu banget sih. Coba kita pangginkan, ini dia. Anak Anak Nijau. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Oh, selamat. Oh, selamat. Makasen, kan. Oh, yang kita citar lagi. Oh, yang kita citar lagi. Eh. Sama istrinya cuek-cuek aja. Yang lain disalam istrinya. Kan siapa. Sama saya istrinya. Apa? Eh, eh. Aku sih pengen yang kayak di video, cuma ngeri ditabuk. Tapi bener lho, anak tuh kalo baru ketemu Asangke cium jidat gitu cus. Ah yang bener ini? Iya. Cobain dong, boleh dong. Boleh ya? Boleh lah. Kalo istri sendiri. Cium aja jidat nih kalo besok lu mau biru. Ayo kita nanya-nanya Mas Anang ya. Mas Anang itu waktu di... Kok jauh-jauhan? Kau pikir Anang sakit tinggal. Tapi emang bunda duduknya gitu Mas Anang? Iya emang iya. Mas Anang itu di tahun pertama sempet ada gonjang-ganjing mau cerai emang gimana sih waktu itu Mas Anang? Ya kalo aku sih sebenernya ya. Aku ya wajar ya. Temannya rumah tangga. Mohon maaf, mohon maaf. Disini ya duduknya jauh banget jijik ya sama suaminya. Aku memang, ya kita biasa kalo kita mesra itu justru pada saat tidak terlihat orang. Iya emang. Lo gak harus itu duduknya? Iya betul. Karena kalo misalkan nih misalkan gitu. Di depan banyak orang terus aku begini. Wah udah pasti aku selesai. Maksudnya selesai yaudah. Maksudnya selesai apa? Disamperin sama Mas Anang disini. Mas Anang, Mas Anang kan suka bikin lagu. Suka nyanyiin buat Pak Ashanti. Tolong dong hari ini nyanyiin lagu spesial. Eh jangankan nyanyiin lagu spesial. Mas Anang itu bisa ngerayu spontan. Apa yang ada di kepalanya bisa jadi lagu. Coba 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 coba. Aku kurang begitu denger. Mas Anang kan musisi kan? Iya aku musisi itu betul. Mas Anang itu kalo denger satu nada aja ceng itu bisa jadi lagu. Gitu ya? Iya. Gitu ya? Mohon maaf. Itu harusnya? Harus Mas. Pengen tau Mas. Harus. Ya. Ya. Coba dirayu dulu ya. Habis dirayu jadikan itu sebuah lagu. Terserah mau kata apa nanti aku akan nyanyikan. Dari ini aja Mas. Dari bunga. Katanya bunga. Bunga mawar. Gini aja kan dari bunga. Nyanyi aja bunga mawar. Ini gitu. 30 menit. Gaketan sama istri Mas. Gaketan sama istri Mas. Gaketan sama istri Mas. Aku bitikin, aku bitikin. Aku bitikin. Udah kan? Udah kan? Udah kan? Aku bitikin. Bukul Not. Ayu coba. Kalian ingat-ingat waktu kamu tertama-tama ngerayu aku gimana. di mana waktu itu dimana ya kamu inget waktu di ada deh kenapa mas kok malu mas yanti waktu itu dimana emang aku bukan malu aku lupa aku minta di C kebetulan C nya lagi abis ada yang lainnya di B terus ke bis kamu itu gak pernah ngeliat aku udah tadi masuk matanya karena menurut aku cinta itu tidak harus selalu lewat masalah cinta itu bisa dirasakan ketika hati dan hati berbicara ini baru aja aku ciptakan buat istriku tercinta judulnya bunga judulnya bunga siapa sini orang ini permintaan dari warga ngado-ngado untuk berhadap-hadapan ini bentar saya bantu ya celananya agak melompat ini sampe kalungnya enang banget loh kalung ya ini ini lagu baru bukan lagu yang itu ya ini lagu yang aku suka ciptakan buat istriku tercinta ini 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 Bagus banget. Bapak, masalah gak ada lagi. Yang mau nyanyi lah. Aku mau nyanyi lah. Aku gak mau biasa. Rasanya tangannya pegang satu gini. Tangannya pegang satu gini. Kenapa sih mas? Kita minta pertolongan. Mas Andika, tolong ngerti. Aku ngerinya kalau dia pegang. Aku keingetan sebulan gimana? Bukan lalu anniversary. Udah jangan. Kalau gak kita nyanyi lagu kita yang berdua aja. Kamu gak mau nata patah aku. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Bini lu udah napsu. Cus. Komen ini kan jarang mas. Lagu apa mas? Jodohku. Mas pesen nasi goreng dua ya. Lagu jodohku itu kita gak adanya kan beda-beda. Oh iya gak apa-apa. Aku ambil nada tinggi. Kebetulan ya. Kebetulan. Nah ini tajam teman. Please. Wow. 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 Taut hati cinta yang suci. Jodohku maunya ku dirimu hingga mati ku ingin bersamamu ini iknarku. Jodohku maunya ku dirimu satu cinta hingga jauh memisah aku dan kamu satu saling mencinta. Jodohku maunya ku ingin bersama. Tadi gimana waktu itu? Sampai mau lompat kita kan ada di lantai 20 ini mas. Maaf. Aku boleh nanya kita di lantai berapa? 20. Kau tadi dari jendela cuma segini. Mas Anang tumpun ketelan TV. Katanya ntar malem abis ini ketemu langsung sama Mas Renang. Lu sih dikasih kesempatan tadi itu cuma pelihat-lihatan doang. Harusnya lu lihat-lihatan doang. Gak bisa, gak bisa. Aku gak mungkin melakukan sesuatu hal lebih dulu. Aku melihat tatapan Ashanti ini memang ada rasa sama aku. Masa Ashanti pasangannya Ashanti. Kau ini minta maaf langsung boleh gak kita telfon Mas Anang lagi? Tadi abis pegangan tangan gitu kayak rasanya beda. Kayaknya ada strum ya? Oh ya ada strum, strum gitu tadi. Oh gini aja. Kementerian kaw ini minta maaf langsung boleh gak kita telfon Mas Anang lagi? Mendingan gitu sih deh pada mas Alam. Boleh, ada. Ada, ada. Handphone, handphone. Handphone, handphone. Handphone yang minta. 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 Oke kita akan mencoba untuk menghubungi Mas Anang. Supaya kaw ini bisa diurusin ya. Gak soalnya Anang tuh ya yang aku tau. Dia nonton. Orangnya gak bisa begitu-begitu. Kita nonton lagi gitu. Dia nonton. Anangnya tuh orangnya. Dia nonton. Gak bisa. Dan gini yang nontonin orang yang lain selama ini. Lagian keren sih. Tadi pake peluk-peluk. Tapi sama yang ini mirip lho ini. Mirip lho. Ya emang aku. Aku. Kita telfon ya. Yang itu aku. Yang di Pondok Ginda itu palsu. Kita kan di Joko Pak. Ya pasti marah banget sih ini. Pasti marah. Aku juga takut kamu mancing-mancing sih. Gak bisa. Nanti pake meluk-meluk. Nah gue gak mau. Tunggu. Kek, gak usahin Joko itu. Ini juga. Terus. Ini gue jawab. Ini kaya cik Keta. Tuh Anang gak mau... Ini pake marah sih. Itu kan udah marah dari tadi. Pakeар. Oh bilang aja gak ada kuota. Ga diangkat. Semuanya biar diangkat. Semoga gak diangkat. Dia marah lho, marah lho, tanggung jawab lho kalau Asanti dateng di marahin lho Tanggung jawab, tanggung jawab Aku di jebak lho, aku di jebak Tadi kita klarifikasi aja, tadi waktu adegan meluk yang narik siapa duluan? Aku cuma bilang suruh liat-liatan supaya menghayatin, terus dia giniin tangannya Tunggu? Yang meluk, yang meluk Yang meluk, yang meluk Iya Iya Bisa-bisa Aku aja ngomongnya itu aku Iya bentar, ini ada masalah yang lebih urgent Ketika kita lagi ribut-ributnya, nih penonton giniin Oke, yaudah Mungkin Anda saya perhatikan Anda saya perhatikan dari kronis kan? Oke Bisa-bisa Kaya gak tau aja Dia tuh ngantuk Soalnya dia acaranya yang banyak Iya bukan begitu Kalau muap-muap, jadi muap nih Begitu temen-temennya Oke, ini ada yang asik tau tentang keluarganya asik ya? Masa enang, aku dari lubuk hati paling dalam aku minta maaf Tidak ada maksud apa-apa, semua terjadi begitu saja Aku tidak takut sama mas Coba masih nempel kan Pak Asyantinya di sini guys Tenang mas, tenang, ini akan saya simpan sumur hidup Ada artikel apa yang ini? Ada artikel tentang Asyantinya dan keluarganya Kita lihat Luki Boy, Makaboy Wah Jalan Ada apa ini? Apa ini? Pertanda apa ini? Masih on the way Masih on the way Masih on the way Gue takut bukan artikel yang datang, Anang kok Jangan-jangan mas Anang ya Mas Anang ya Mas Anang ya Mas Anang orang audio Tapi kita menunggu artikel yang akan menyala Gimana kalau kita video kalau lagi mas Anang Kayaknya dia marah deh Oh ada yang marah suh ya Gak diangkat Katanya Gak sahur ya Bang Sahur Masih dibatalin Konser kata gini Dari tahun lalu harusnya Dari tahun lalu harusnya Ada konser tapi dibatalin kan Kak Katanya malah mau bikin konser sama Teteh Syarini ya Tapi kenapa dibatalin itu? Aduh Itu katanya kemarin mau bikin konser Mas Anang Kan Asyanti, Krista Yanti sama Syarini tadinya mau niat bikin konser Oh mau dibatalin, diundur Diundur Oh tapi akan jadi konsernya itu? Sama cewek-cewek itu? Itu 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 Rumornya kan gitu Katanya Katanya ini di cancel gara-gara Kami salah satu pihak nih gak nginjinin gitu Mas Rahul Mas Rahul Ya gak tau sih maksudnya pengennya sih Maksudnya kalau buat konser bentar dulu kamu nonton gak sih tadi aku dipeluk-peluk mas anang mas anang jangan marah ya mas tadi itu si kawediak duluan mba Shanti mas anang mas anang jangan bete mas mas anang mas anang ini Andika tadi Ashanti dipeluk-peluk sama Wendy Iya mas tuh eh 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 nang lu nonton nggak sih nang sebenernya baru bangun tidur mas anang aku mau nanya nih kemarin katanya mau bikin kenapa udah jangan ini tadi artikelnya udah keluar tuh kita lihat ya ya kita lihat lagi aduh larangan Raul Lemos disebut Aurel saat Anang dan Ashanti ingin konser dengan Chris Dayanti dan Syahrini itu Aurel yang bilang loh kenapa itu dilarang sama ini Mas Raul kira-kira ini berita pasti ngambil-ngambil nyomat dari mana-mana deh maksudnya tanpa klarifikasi atau wawancara klarifikasi maksudnya berarti nih berarti sebenarnya nggak benar pengennya kita kalau buat konser nanti ada Mbak Kade sama Syahrini yang memang kan selama perjalanan hidupnya Mbak Kana itu kan memang mereka juga dengan lagu yang hitsitsnya kan pengennya kalau ada konser mereka berdua harus bukan harus sih maksudnya wajibnya tuh ada gitu karena kemarin kita menghubungi Chris Dayanti dan Syahrini beralangan Nadir tapi kita dapet jadwalnya Mas Raulnya jadi kita tanya aja langsung sama Mas Raulnya ini juga bisa kalau ada tadi aku tadi aku abis Arisa nama dia abis bukber jadi dia mau mau dibawa kesini kita panggil ini dia Mas Raul dan Kade eh Mimek, Mimek lu lagi jalan-jalan ini penghargaan kenapa lu bawa-bawa iya aku selalu bawa penghargaan karena aku mau pamer oh ini Mbak Kade ini Mas Raul kenapa lagi salah urat ya Mbak Kade ini Mas Raul itu banyak tidur di Ubin oh tidur di Ubin iya kok tidur di Ubin mohon maaf ini siapa? ini soalnya Raul kok malah kayak papa roti ya? ah.. Mas Raul ngomong dong jangan diem aja eh Mas Raul ini orangnya kalem loh oh kalem ngomong dompetnya cucuk tempatnya dompetnya cucu mas Raul namanya Raul lemes tapi kok kaku banget saya bukan Raul lemes siapa h左右? Raul lemes hai hai macanya jangan ketaman chimpancing saya ngomong Sayang kalo ngomong suka yang semakin leming. Mas Raul? Mas? Ya Amor. Lu Amor apa remah kerupuk sih? Sayang, kita salaman dulu sama Mba Ashanti. Hei, apa kabar Ashanti? Ini lu bisa hari-hari gitu, Gun. Bisa tapi capek, Pak. Tapi kalo kalian tau, kok Ade ga boleh nyanyi konser bareng sama aku? Iya, aku kenapa sih ga boleh nyanyi konser. Ya, soalnya Yanti ini lagi serak suaranya. Aku lagi serak-serak. Ini siapa sih? Janto. Kris Dayanti. Kok Kris Dayanti dari belakang kayak Chris John ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Mbak Ade, bener ga sih rencana konsernya Mas Shantia sama Syarini tuh karena dilarang sama Mas Raul? Karena? Cek-cek. Iya. Sebenernya memang sayang-larang. Kenapa? Kenapa? Lu berdua ditanya ngapain mesen kentang? Orang ditanya. Gini, ini kan pertemuan kembali antara Mas Ana dan juga Mbak Ade. Boleh ga sih di acara Gado-gado Saw ini? Duet lah ya. Duet lah ya. Duet lah ya. Duet lah ya. Biar agak melebur gitu. Kalo aku terserah Asanti, kalo Asanti ngijinin. Oh iya bener. Asanti? Boleh ga boleh? Boleh, boleh. 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 Anang ga mau duet sama lemes. Hai Mas, apa kabar? Baik. Kamu sehat? Sehat. Mohon maaf. Ini istri saya ya? Jangan tanya-tanya. Oh iya, ini istri saya ya? Iya istri. Dari belakang kayak gerobak nasi hudu ya? Masa Mbak Ade badannya begini ya? Iya Mbak Ade ini kebanyakan masuk angin. Lalu kalian kira-kira mau kasih lagu apa buat pemirsa gara-gara? Ini mungkin keadanya Kang Dodol ya? Mau nyanyi lagu apa? Kamu nyanyi lagu apa? Terserah kamu mau nyanyi lagu apa? Kita nyanyi lagu getuk yuk. Lagu kita berdua dong. Lagunya klasik. Lagu saya suka lagu-lagu yang klasik. Lagu kita. Makin aku cinta. Makin aku cinta. Cinta pandangan pertama. Makin aku cinta. Mbak Ade bentar. Mbak Ade bentar. Mbak Ashanti boleh gak mas Anang sekali aja romantisan sama Mbak Ade? Oh akunya yang gak mau. Eh 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 eh. Eh dulu, dulu dulu. Mau cinta pandangan? Yaっang. Ini duit video ini kan. Dulu kan di videoma itu di fair pay. Romantis, diendo gendongan gitu. Itu dulu, itu masalah. Buat aku itu masalah lu, dan aku tidak mau mengulangin. Karim? Kreatif ada mangkok? Punya mangkok? Bapak-bapak. Mau nyerut es? Yaudah mungkin anak sama artis kreatif mau menyesuaikan dulu. Ini udah kelar nih? Udah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana saja. B fears, kalian juga suka bu changes! junk from www.sdng.com